Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Menjelang masa tenang pemilu 2024, Bawaslu meminta seluruh partai politik agar membersihkan alat peraga kampanye. Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan meminta kepada semua partai politik peserta pemilu 2024, calon DPR RI, DPRD, calon DPD, dan tim pasangan calon presiden untuk segera menurunkan semua alat peraga kampanye sebelum memasuki masa tenang. Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, Muhammad Harif Hidayat mengungkapkan, semua APK yang terpasang di sejumlah ruas titik jalan maupun di media sosial dan media masa, wajib diturunkan sebelum masa tenang, yakni paling lambat tanggal 10 Februari 2024, pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Sehingga pada masa tenang, yakni tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2024, tidak ada satu pun APK yang terpasang. Untuk dapat membersihkan dan membereskan APK yang masih-masih secara mandiri, karena kami sepakat di dalam rapat dengan stakeholder terkait, tanggal 11, 12, 13 di masa tenang akan menertibkan tersebut. Jadi kalau memang misalnya sudah ditertibkan, jadi itu memang sudah menjadi, tidak boleh diambil lagi. Nah, mumpung sebelum masa tenang itu, kami menghimbau nanti untuk teman-teman parpol untuk membersihkan secara mandiri. Dari Bengkulu Selatan, Abdiyan Utama, TVRI Bengkulu, melaporkan.